Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis laporan tentang operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada 21 November 2022. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia disebut terus melakukan operasi militer khusus. Di arah Krasno-Limanski, pasukan Ukraina disebut mencoba menyerang dengan kekuatan dua kelompok taktis ke arah pemukiman Golikovo dan Cervo-Nopopovka di Republik Rakyat Luhansk. Namun, segera dibubarkan dengan tembakan artileri di tempat-tempat konsentrasi unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 20 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur infanteri dan 1 kendaraan lapis baja dihancurkan. Terakhir, Rusia mengklaim sebuah kelompok sabotasi dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di area pemukiman Denevroskoye, wilayah Kherson saat mencoba menyeberang dengan perahu ke tepi kiri sungai Diniper. Menar-mentara setahaskan ketatangan dengan terunggungnya dayanÖ Bersenjata Ukraina antipot siap. Jangan maaf kean-mati setahar bercagan badan terunggungnya damai Pada Selepa gesch有一еля centu penggungnya kalungan repples dirinya k합olm bak Spirit siranas Boss No. selamat menikmati 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 selamat menikmati